Wajah putih bersih serta sehat Merupakan wajah idaman bagi tiap orang dan banyak orang juga berusaha untuk mendapatkan wajah yang satu ini Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan wajah ini adalah dengan rutin melakukan perawatan wajah Sebelum kita membicarakan mengenai perawatan wajah yang tersedia dalam berbagai metode Salah satu care terbaik lainnya yang bisa kita lakukan untuk memutihkan wajah adalah dengan menghindari terpapar sinar matahari secara terus-menerus Dan kita bisa menghindari hal ini dengan menggunakan tabir surya, menggunakan baju dengan lengan panjang, menggunakan topi, kaca mata hitam, dan lain-lain Perawatan wajah ini sendiri bermacam-macam, mulai dari perawatan wajah dengan melakukannya di klinik kecantikan Menggunakan berbagai produk kosmetik yang pastinya tidak kalah ampuh dalam mempercantik penampilan kita Serta menggunakan berbagai produk alami yang juga efektif digunakan sebagai care memutihkan wajah dan tidak kalah dengan dua care memutihkan wajah sebelumnya Berbagai metode ini pun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Mulai dari perawatan dengan berbagai klinik kecantikan dan kita harus mengetahui tips memilih klinik kecantikan agar perawatan yang kita pilih terjamin keamanannya Perawatan wajah berikutnya adalah dengan menggunakan berbagai produk kosmetik dan ada baiknya kita mengetahui beberapa tips Seperti tips memilih krim pemutih wajah yang aman atau produk skin care Korea agar kita tahu betul jika bahan kimia yang terkandung di dalamnya tidak akan membahayakan kulit Alias tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan kulit Care perawatan terakhir adalah care memutihkan wajah menggunakan berbagai bahan alami dan bahan alami ini tersedia dalam berbagai jenis Mulai dari care memutihkan wajah dengan redaunan, care memutihkan wajah dengan bumbu dapur, masker buah untuk memutihkan wajah, dan lain-lain Nah pada kesempatan kali ini, kita akan membahas care memutihkan wajah dalam waktu yang singkat Lebih tepatnya bagaimana care memutihkan wajah dalam 3 hari Yang benar nih ampuh? Pastinya tidak ada alasan untuk malas-malasan lagi mengingat betapa ampuhnya perawatan yang satu ini bukan? Nah daripada penasaran dan bahan alami apa saja yang bisa gunakan, yuk kita simak yang satu ini 1. Mengonsumsi makan sehat Apakah kalian ingat tentang apa yang kamu makan juga mencerminkan dirimu yuk? Hal ini benar sekali, khususnya mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan kulit kita Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memenuhi kebutuhan air kita, alias cukup minum merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam sehari Yang pastinya menghindarkan kita dari terserang dehidrasi dan menjaga kulit kita tetap sehat Mengonsumsi makanan yang kaya akan kandungan vitamin C dan zat besi merupakan pilihan yang tepat bagi kita untuk menjaga kesehatan kulit Contohnya saja dengan mengonsumsi bayam atau stroberi 2. Menggunakan pelembab Siapa sih yang tidak kenal dengan pelembab? Yuk, produk kecantikan yang satu ini sangat efektif untuk melembabkan kulit dan tentu saja menjaga kulit untuk tetap sehat Tapi siapa sangka jika menggunakan produk yang satu ini sangat efektif untuk memutihkan kulit? Yuk, pelembab ini sangatlah efektif untuk memutihkan warna kulit wajah kita dan melindungi kulit kita dari bahaya paparan sinar matahari karena adanya kandungan SPF di dalamnya Adanya kandungan SPF ini berfungsi untuk mencerahkan kulit, menutrisi, serta menghaluskan kulit wajah 3. Menggunakan masker wajah Siapa sih yang tidak suka melakukan perawatan wajah dengan cara yang satu ini? Yuk, menggunakan masker wajah adalah salah satu favorit bagi wanita karena mudah untuk dilakukan dan tidak memerlukan biaya besar Seperti layaknya kita melakukan perawatan wajah melalui klinik kecantikan Masker wajah sendiri jenisnya beragam, salah satu contohnya adalah dengan menggunakan clay mask yang sangat efektif digunakan untuk menyembuhkan jerawat Dan kita hanya perlu mendiamkannya selama 2-3 menit sebelum kita bilas menggunakan air hingga wajah kembali bersih, alias merupakan perawatan wajah yang sangat mudah untuk dilakukan Masker lain yang bisa kita gunakan adalah masker yang mengandung benzoil peroxide atau salicilic acid yang merupakan salah satu treatment tepat dalam mengatasi jerawat dan pastinya mempercantik penampilan wajah dan membuat wajah bersih secara maksimal Ada baiknya juga kita mengetahui beberapa masker pemutih wajah yang sudah terjamin kualitasnya sehingga kita benar-benar yakin jika kita menggunakan masker pemutih yang tepat 4. Lemon Seperti yang kita tahu pada care memutihkan wajah dengan lemon, lemon merupakan salah satu buah yang sangat efektif untuk memutihkan wajah karena kandungan citric dan vitamin C yang tinggi Care menggunakan lemon sebagai perawatan wajah kita pun sangat mudah, yaitu dengan memotong lemon menjadi dua bagian dan menggunakannya secara merata pada seluruh bagian wajah serta leher Setelahnya, kita perlu mendiamkan masker ini selama 10-15 menit atau menunggunya hingga mengering secara alami sebelum kita bilas dengan air hingga bersih Kita bisa melakukan perawatan ini tiap hari untuk mendapat hasil yang optimal dan tentu saja kita bisa melihat hasilnya hanya dalam waktu 3 hari Terdapat beberapa hal yang perlu kita ingat ketika melakukan perawatan dengan bahan alami yang satu ini yaitu untuk menghindari daerah metu karena dapat menyebabkan iritasi dan membersihkannya hingga tuntas sebelum bepergian karena paparan sinar UV terhadap lemon menyebabkan wajah cepat belang atau timbulnya hiperpigmentasi 5. Susu Kera memutihkan wajah dalam 3 hari berikutnya adalah dengan menggunakan susu dan seperti yang kita tahu pada kera memutihkan wajah dengan susu, bahan alami yang satu ini mengandunglah ceti caset yang tinggi sehingga sangat efektif untuk meningatkan warna kulit dan mencerahkan warna kulit kita Menggunakan susu sebagai perawatan wajah kita pun sangat mudah, yaitu dengan mengoleskannya pada seluruh bagian wajah secara merata dan mendiamkannya selama kurang lebih 20 menit hingga susu ini mengering secara alami Setelahnya kita bisa memilas susu ini dengan air dingin hingga wajah kembali bersih Pada masker ini kita juga bisa menambahkan madu untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam menyamarkan bekas pigmentasi dan mencerahkan warna kulit Menggunakan susu sebagai bahan utama masker merupakan pilihan yang tepat karena susu bisa mengangkat kotoran secara maksimal dan pastinya membuat wajah semakin bersih 6. Lidah buaya Seperti yang kita tahu pada Kero memutihkan wajah dengan lidah buaya, lidah buaya sangatlah efektif untuk menyamarkan bekas superpigmentasi, memperbaiki sel-sel kulit, meregenerasi sel-sel kulit baru serta mengangkat sel-sel kulit mati Di mana hal ini berfungsi untuk menjaga kulit tetap terlihat mudah dan menjauhkan kulit dari tanda-tanda penuaan di ini Kero menggunakan lidah buaya pun sangat mudah, yaitu dengan mengambil gengnya dan mengoleskannya secara merata pada seluruh bagian wajah dan mendiamkannya selama kurang lebih 30 menit hingga masker ini mengering secara alami Setelahnya, kita bisa memilas masker ini dengan air dingin hingga wajah kembali bersih Selain sangat efektif untuk memutihkan wajah dalam waktu 3 hari, lidah buaya sangat aman untuk digunakan sebanyak 2 kali dalam sehari 7. Pepaya Bahan alami yang satu ini sangatlah efektif untuk digunakan sebagai kero memutihkan wajah, lebih tepatnya hanya dalam waktu 3 hari Bukan hanya efektif digunakan sebagai masker, mengonsumsi pepaya secara rutin tiap hari sangatlah efektif untuk menghilangkan noda pada kulit, khususnya pada daerah sekitar wajah Selain dikonsumsi, pepaya juga sangat efektif digunakan sebagai masker wajah seperti berbagai bahan alami lainnya Mengolah pepaya sebagai masker pun sangat mudah, yaitu dengan menghaluskan beberapa potong pepaya dan menggunakannya secara merata pada seluruh bagian wajah lalu mendiamkannya selama beberapa saat Lebih tepatnya selama kurang lebih 15 menit hingga wajah mengering secara alami Setelahnya, kita bisa memilas masker ini dengan air dingin hingga wajah kembali bersih 8. Kunyit Kero memutihkan wajah berikutnya adalah menggunakan kunyit, di mana kita tahu pada kero menggunakan wajah dengan kunyit sangatlah efektif karena kandungan antioksidannya yang tinggi sehingga sangat efektif untuk membersihkan kulit dan menyamarkan bekas superpigmentasi atau mengembalikan warna kulit yang belang Mengolah kunyit sebagai masker pun sangat mudah, yaitu dengan menghaluskan beberapa potong kunyit terlebih dahulu lalu mencampurnya dengan susu hingga rata lalu menggunakannya pada seluruh bagian wajah hingga rata 9. Sabun Pemutih Siapa bilang jika hanya bahan alami saja yang efektif sebagai kero memutihkan wajah dalam 3 hari? Nah kali ini kita akan menggunakan salah satu produk kecantikan, lebih tepatnya menggunakan sabun pemutih Dalam memilih sabun pemutih, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah adanya review positif dari masyarakat Memastikan betul bahan kimia yang terkandung di dalamnya adalah bahan-bahan yang aman sehingga tidak menimbulkan berdampak negatif terhadap kulit jika digunakan dalam jangka waktu panjang maupun pendek Sebaliknya, kita disarankan untuk memilih sabun pemutih yang mengandung kojicacet, papaya, ataupun glutathione di mana bahan-bahan ini aman untuk digunakan pada wajah Selain itu hal yang perlu kita perhatikan adalah adanya label BPOM yang berarti sabun ini aman untuk digunakan sebagai rutinitas perawatan wajah kita Contoh sabun pemutih yang aman antara lain adalah sabun black wallet, sabun pemutih kojicacet, sabun dari mustika ratu, dan lain-lain Sepuluh, kentang Seperti yang kita tahu pada care memutihkan wajah dengan kentang, kentang sangatlah efektif untuk memutihkan serta melembabkan kulit Mengolah kentang sebagai masker pun sangat mudah, yaitu dengan menghaluskan beberapa potong kentang terlebih dahulu lalu mendiamkannya selama beberapa saat alias menunggunya hingga mengering Lalu kita bisa-bisa memilasnya dengan air dingin hingga wajah kembali bersih 11. Tepung beras Tepung beras adalah bahan alami berikutnya yang bisa kita gunakan untuk memutihkan wajah dalam waktu singkat adalah tepung beras Tepung beras merupakan salah satu bahan alami yang sangat ampuh untuk meningkatkan warna kulit, mencegah datangnya komedo, menyerap minyak berlebih, serta menjaga kelembaban kulit Mengolah tepung beras sebagai masker pun sangat mudah, yaitu dengan mencampur beberapa sendok tepung beras dengan air bunga mawar hingga rata dan mencampurnya hingga mengental lalu kita bisa menggunakannya secara merata pada seluruh bagian wajah Setelahnya, kita perlu menunggu masker ini hingga mengering sendiri selama kurang lebih 30 menit lalu kita bisa memilasnya dengan air dingin hingga bersih 12. Massaging Massaging adalah care berikutnya yang bisa kita lakukan untuk memutihkan wajah dalam waktu yang singkat, lebih tepatnya dalam waktu 3 hari Massaging sendiri aman untuk dilakukan pada semua jenis kulit, sehingga kita tidak perlu khawatir akan dampak negatif yang ditimbulkan dengan care yang satu ini Bahan yang kita butuhkan untuk massaging pun sangat sederhana, yaitu 2 sendok makan minyak zaitun yang kita campur dengan 2-3 sendok makan madu lalu mengoleskannya pada seluruh bagian wajah lalu mendiamkannya selama beberapa saat sebelum kita memilasnya dengan air hangat hingga wajah kita kembali bersih 13. Mengonsumsi jus Cara memutihkan wajah yang bisa kita lakukan adalah mengonsumsi jus, lebih tepatnya rutin mengonsumsi buah yang tinggi akan kandungan vitamin C Terdapat beberapa buah atau sayuran yang memberi kita manfaat yang satu ini, contohnya saja tomat, jeruk, mangga, stroberi, dan lain-lain 14. Air bunga mawar Tidak seperti berbagai bahan alami lainnya yang kita olah menjadi masker, bahan alami yang satu ini sangat mudah untuk digunakan Menggunakan air bunga mawar ini sangat sederhana yaitu dengan menyemprotkannya beberapa kali pada wajah secara merata lalu mendiamkannya selama beberapa saat sebelum kita memilasnya kembali dengan air dingin hingga wajah kembali bersih Menggunakan air bunga mawar sebagai cara memutihkan wajah dalam 3 hari merupakan pilihan yang tepat karena berbagai kandungan yang bermanfaat di dalamnya seperti yang kita tahu pada cara memutihkan wajah dengan air mawar 15. Kulit jeruk Seperti yang kita tahu sebelumnya pada cara memutihkan wajah dengan kulit jeruk, tingginya kandungan vitamin C pada kulit jeruk membuatnya sangat efektif untuk memutihkan kulit wajah Bukan hanya itu saja, berbagai kandungan lainnya membuat kulit jeruk sangat efektif untuk mencerahkan warna kulit serta meningkatkan warna kulit Untuk mendapatkan semua manfaat ini, yang perlu kita lakukan sangatlah mudah yaitu memadukan potongan kulit jeruk dengan madu secukupnya hingga rata lalu menggunakannya pada seluruh bagian wajah hingga rata Setelah didiamkan beberapa saat, kita bisa memilasnya dengan air dingin hingga wajah kembali bersih Perayawatan yang satu ini sangatlah efektif untuk menyamarkan bekas pigmentasi dan memutihkan kulit 16. Air kelapa Bahan alami berikutnya yang akan kita gunakan sebagai care memutihkan wajah berikutnya adalah air kelapa yang sangat efektif untuk menyamarkan noda hitam dan menghaluskan kulit Perayawatan yang satu ini aman untuk digunakan tiap hari dan kita pun hanya perlu mencampurnya dengan air bunga mawar dan kita oleskan secara merata pada seluruh bagian wajah Setelahnya kita perlu mendiamkan masker ini selama beberapa saat sebelum kita bilas menggunakan air dingin hingga wajah kita kembali bersih Perayawatan yang satu ini sangatlah efektif untuk memutihkan wajah dalam waktu yang singkat, lebih tepatnya efektif untuk digunakan sebagai care memutihkan wajah dalam 3 hari 17. Wortel Selain berfungsi untuk memutihkan wajah, wortel sangatlah efektif untuk mencerahkan warna kulit, melembutkan, serta menyamarkan bekas luka ataupun hiperpigmentasi yang ada pada wajah Menggunakan wortel sebagai care perawatan wajah kita pun sangat mudah Yaitu dengan menghaluskan beberapa potong wortel terlebih dahulu dan mencampurnya dengan 1 sendok makan susu dan 2 tetes minyak vitamin E hingga rata lalu menggunakannya pada seluruh bagian wajah hingga merata Setelahnya kita perlu mendiamkan masker ini selama beberapa saat hingga mengering lalu memilasnya dengan air dingin hingga wajah kita kembali bersih Masker yang satu ini sangatlah efektif digunakan pada tipe kulit kering 18. Rutin mencuci wajah Meskipun terdengar sederhana, rutinitas mencuci wajah merupakan salah satu care terbaik dalam memutihkan wajah, lebih tepatnya dengan menggunakan air dingin yang berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit wajah Air dingin ini sangat efektif untuk mengangkat kotoran pada wajah dan sel-sel kulit mati yang justru dapat membuat kulit kita terlihat kusam ataupun gelap Selain mencuci wajah, kita juga bisa menggunakan pembersih atau sabun wajah agar hasil yang kita dapat bisa lebih optimal dan membersihkan pori-pori secara maksimal sehingga jerawat tidak datang kembali pada kulit wajah kita 19. Handuk panas Yup, perawatan yang satu ini berbeda dengan berbagai perawatan sebelumnya karena kita tidak akan mengolahnya menjadi masker ataupun skrup tapi kita akan membalutkannya pada wajah Care yang perlu kita lakukan pun sangat mudah, yaitu dengan merendam handuk pada air panas terlebih dahulu lalu membalutkannya pada wajah selama beberapa menit, alias selama kurang lebih 5 menit dan setelahnya kita bisa membilas wajah dengan air dingin sehingga pori-pori kembali menutup Perawatan yang satu ini sangatlah efektif untuk membersihkan pori-pori, mengangkat kotoran pada kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, dan tentu saja membersihkan kulit secara maksimal 20. Gula Siapa sih yang tidak kenal dengan bahan alami yang satu ini? Tapi siapa sangka juga bahan alami yang satu ini memiliki banyak manfaat untuk menjaga kesehatan kulit kita? Yup, gula adalah salah satu bahan alami yang berfungsi efektif sebagai exfoliator yang berarti berfungsi untuk membuat kulit semakin bersih dan segar Kero mengolah gula menjadi masker pun sangat mudah yaitu dengan mencampur gula dengan air terlebih dahulu hingga mengental lalu memijat-mijatnya secara merata sebelum kita diamkan beberapa saat dan membilasnya dengan air dingin hingga bersih 21. Tepung Besan Tepung Besan merupakan salah satu bahan alami yang sangat efektif untuk mengangkat sel-sel kulit mati serta meregenerasi sel-sel kulit baru Bukan hanya itu saja, bahan alami yang satu ini berfungsi untuk melembutkan kulit dan menjaga kulit terlihat lebih mudah yang berarti jauh dari tanda-tanda penuaan di ini Sebagai perawatan wajah, tepung besan juga akan kita olah menjadi masker dan mengolahnya pun sangat mudah yaitu dengan mencampur beberapa sendok tepung besan dengan air hingga mengental dan menggunakannya pada seluruh bagian wajah hingga rata Masker ini perlu kita diamkan selama beberapa saat hingga mengering secara alami lalu baru kita bilas menggunakan air dingin hingga wajah kita kembali bersih 22. Oat Maal Bukan rahasia lagi jika Oat Maal adalah salah satu bahan alami yang sangat bermanfaat untuk menyehatkan tubuh Seperti yang kita tahu pada masker Oat Maal, bahan alami yang satu ini juga sangat efektif digunakan sebagai skrup yang berfungsi untuk membuat kulit terlihat lebih sehat dan bersih Keru mengolah Oat Maal sebagai masker pun sangat mudah yaitu mencampur beberapa genggan Oat Maal dengan susu hingga rata lalu menggunakannya sebagai masker pada seluruh bagian wajah kita hingga rata Setelahnya, kita perlu mendiamkan masker ini selama beberapa saat Lebih tepatnya selama 5-10 menit lalu kita bisa memilas masker ini dengan air dingin hingga wajah kita kembali bersih 23. Almond Siapa sih yang tidak kenal dengan bahan alami yang satu ini? Yup, almond adalah salah satu kacang-kacangan yang dikenal sebagai salah satu bahan alami tersihat di dunia Selain itu, almond sangatlah efektif untuk melembutkan dan menjaga kekenyalan kulit Mengolah almond sebagai salah satu bentuk perawatan wajah kita sangatlah mudah yaitu dengan merendam beberapa biji almond terlebih dahulu pada susu semalaman lalu menghancurkannya pada keesokan paginya dan menggunakannya sebagai masker dengan meratakannya pada seluruh bagian wajah Masker ini perlu didiamkan beberapa saat hingga mengering secara alami lalu kita bisa memilasnya dengan air dingin hingga wajah kita kembali bersih Masker yang satu ini juga efektif untuk mengangkat sel-sel kulit mati pada wajah 24. Kayu cendana Siapa sih yang tidak kenal dengan bahan alami yang satu ini? Yup, kayu cendana sangatlah ampuh untuk menjaga penampilan kulit tetap menarik serta berfungsi untuk menjaga kelembutan kulit Mengolah kayu cendana sebagai masker pun sangat mudah yaitu dengan mencampurkan beberapa sendok bubuk kayu cendana dengan air bunga mawar hingga rata lalu menggunakannya secara merata pada seluruh bagian wajah Setelahnya, kita perlu mendiamkan masker ini selama 15-20 menit hingga mengering secara alami sebelum kita memilasnya dengan air dingin 25. Madu Cara memutihkan wajah dalam 3 hari yang terakhir adalah dengan menggunakan bahan alami yang pastinya sudah tidak asing bagi kita, yaitu dengan menggunakan madu Seperti yang kita tahu pada cara memutihkan wajah dengan madu, tingginya kandungan antioksiden pada madu sangat efektif untuk memutihkan warna kulit Madu bisa kita gunakan tanpa campuran bahan lainnya dan perlu kita diamkan selama 15-20 menit hingga mengering secara alami Setelahnya, kita bisa memilas masker ini dengan air dingin hingga wajah kembali bersih Nah itu tadi adalah beberapa cara memutihkan wajah dalam 3 hari dengan berbagai metode dan mayoritas menggunakan bahan alami Sehingga kita sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan dampaknya mengingat kita akan menggunakannya dalam jangka waktu panjang maupun pendek Benar-benar tawaran yang menyenangkan bukan? Menjadi cantik hanya dalam waktu 3 hari alias tidak membutuhkan banyak kerja keras